Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man wala Saudara-saudara sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita sebelum kajian sesi yang kedua kita mulai mohon untuk dipersiapkan baik-baik karena hari semakin malam cuaca juga semakin dingin nanti kalau staminanya turun powernya juga turun tadi Bapak Salim sudah memulai dengan buah-buahan saya hanya mengingatkan saja bahwasannya di tempat daurah kita ini dekat dengan gunung cermai oleh karena itu lo ibaiknya kajian segera kita mulai kuah cermai dibikin selai kajian harap dimulai itu lebih tepat itu lebih tepat baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nasihat nasihat untuk perbaikan rumah tangga kita sehingga rumah tangga akan semakin mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat dunia kita dan akhirat kita diantara nasihat yang telah dinasihatkan adalah dalam masalah pemilihan pasangan hidup pemilihan pasangan hidup dan utamakan dalam memilih adalah berdasarkan agama calon pasangannya sebagaimana disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam carilah kesuksesan dengan wanita yang memiliki agama fatfar utamakan wanita yang memiliki agama kemudian dari sisi istri atau calon istri juga hendaklah pandai-pandai memilih pasangan suaminya dan hendaklah yang dia pilih adalah seorang laki-laki yang diridhoi dari sisi agama dan akhlaknya din dan khuluknya agama yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akhlak yang dia gunakan untuk berhubungan dengan sesama hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seorang laki-laki yang baik agamanya sangat jauh nilainya dibandingkan laki-laki yang hanya sekedar kaya dunia sebagaimana diriwayatkan bahwa suatu saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sohabat sedang berdiri kemudian atau berkumpul kemudian lewat salah seorang dari kalangan yang kaya akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya ma ra'ayukum fi hadar rajul apa pendapat kalian wahai sahabatku tentang laki-laki yang baru saja lewat kaya tapi tidak beriman maka para sahabat berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah orang ini kalau dia berkata kalau dia berkata pasti orang-orang pada mendengarkan perkataannya kalau dia memberikan rekomendasi rekomendasinya akan diterima kalau dia mengkhidbah pun akan segera dinikahkan kemudian lewat orang kedua dari fukura al-muslimin kalangan orang-orang fakirnya kaum muslimin kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam وَمَتَقُلُونَ فِي هَذَا الرَّجُلُ apa pendapat kalian tentang orang yang kedua ini kata para sahabat هذا إذا تَكَلَّمَ لَا يُسْتَمَع ini orang kalau berbicaraan tidak ada yang perhatian وَإِذَا شَفَعَ لَا يُشَفَعَ dan kalau dia memberikan rekomendasi tidak akan ada yang mau menerima rekomendasinya وَإِذَا خَطَبَ لَا يُتَزَّوَّدْ أو لَيُزَوَّدْ kalau dia melamar pasti tidak diterima karena kemiskinannya tidak punya kedudukan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya orang yang kedua ini yang miskin muslim jauh lebih baik dibandingkan orang yang pertama meskipun sepenuh bumi makanya kembali saya ingatkan siapa saja yang memiliki mauliyah wanita yang dibawah tanggungannya entah itu anak entah itu kakak entah itu adik siapa saja maka hendaklah dalam mencarikan jodohnya diperhatikan masalah kesalihan bukan hanya dalam masalah kekayaan atau kemapanan hidup ini nasihat yang pertama nasihat yang kedua ketika seorang sudah berusaha untuk mendapatkan pasangan yang tepat salih atau salihah dan kemudian ternyata mendapatkannya maka Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang jadi masalah adalah ketika dia ternyata mendapatkan pasangan yang belum salih atau salihah karena dulunya mungkin dia tidak memperhatikan masalah kesalihan dia mungkin dulunya hanya memperhatikan masalah ketampanan kecantikan kekayaan kedudukan dan yang lain-lain tapi setelah berjalan menikah beberapa waktu mendapat hidayah untuk lebih memperdalam agama tinggal pasangannya mungkin kurang sesuai dengan yang dia bayangkan yang dia inginkan maka tugas dari seorang suami adalah memberi pendidikan tarbiyah kepada istrinya dan berusaha mengislah memperbaiki kondisi istrinya demikian mula sebaliknya sang istri berusaha untuk mendidik atau memberikan masukan dan mengarahkan suaminya ke dalam kebaikan supaya menjadi suami yang salih diantara cara-cara yang digunakan untuk mendidik dan memperbaiki pasangannya terutama sang istri dan juga suami adalah seperti yang telah kita baca tadi kita anjurkan dia untuk memperbanyak salat malam karena salat malam itu adalah salat yang paling utama setelah salat fardu semakin seorang hamba itu mengerjakan suatu perbuatan yang utama maka akan semakin semakin besar kemungkinan dia untuk mendapatkan hidayah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga kita hasung dia untuk membaca Al-Quran kalau memang dia termasuk orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran kalau belum maka kita ajari untuk membaca Al-Quran kalau pun kita tidak mengajari maka beri kesempatan dia untuk belajar membaca Al-Quran dan kita beri dia kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita hasung dia untuk bersadaqah ya mencari teman yang baik dan yang lain-lain ya sebagaimana yang telah kita pelajari beri kesempatan dia untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau dia sudah baik hubungannya dengan Allah akan baik pula hubungan dia dengan kita ya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama terdahulu terdahulu man aslaha ma baina ma bainahu wa bainallah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha ma bainahu wa bainal ibadih barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan hubungan orang tadi dengan sesama makhluk kuncinya disitu kita ingin bahwasanya pasangan kita itu baik dengan sesama baik dengan kita hubungan mereka baik maka perintahkan dia untuk memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia jalin hubungan dia dengan Allah dia perbaiki hubungan dia dengan Allah Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama sesama makhluk ya ini berikan kesempatan kepada dia untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia menjadi seorang wanita yang salihah atau seorang suami yang yang salih kemudian kita akan masuk pada nasihat yang ketiga dan seterusnya mudah-mudahan malam ini kita bisa sampai pada halaman lima puluh lah mudah-mudahan ya insyaallah jadi jam setengah delapan sampai kalau belum selesai setengah sembilan ya kalau belum selesai ya nanti setengah setengah ngantuk ya insyaallah maksimal cuma sampai jam berapa sembilan insyaallah ya selebihnya nanti pembagian hadiah insyaallah ya tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya insyaallah sampai di mana tadi micnya saya harap yang baca keras ya supaya bagian ibu-ibu itu suaranya bulat masuknya ke sana keras jadi dibaca dengan lantang ya silahkan halaman berapa 17 ya silahkan nasihat ketiga ya jadikanlah rumah sebagai tempat zikrullah atau mengingat dan menyebut Allah ya rasulullah bersabda masalul bayitilladzi yudkarullahu fihi wal bayitilladzi la yudkarullahu fihi masalul hayyili wal mayyiti perumpamaan rumah yang didalamnya ada zikrullah dan rumah yang tidak ada zikrullah didalamnya adalah laksana perumpamaan antara orang yang hidup dengan yang mati ya barakatuh fiqh nasihat-nasihat yang ketiga adalah ij'alil bayta makanan li zikrullah jadikanlah rumah itu tempat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan rumah adalah tempat berzikir bukan yang lainnya kata rasul sallallahu alaihi wa sallam masalul bayitilladzi yudkarullahu fihi wal bayitilladzi la yudkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit permisalan perumpamaan sebuah rumah yang didalamnya senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah dan dibandingkan sebuah rumah yang didalamnya tidak pernah untuk berzikir kepada Allah adalah seperti permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati rumah hidup dengan rumah hantu tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah dan betapa banyak rumah kaum muslimin yang seperti itu waliyahdu billah tidak digunakan untuk salat di dalamnya tidak digunakan untuk membaca Al-Quran di dalamnya tidak digunakan untuk berzikir di dalamnya sehingga rumah itu seperti rumah yang mati seperti halnya orang yang mati maka rumah itu harus dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam aktivitas dikir baik itu dikir di dalam hati sebagaimana disebutkan di dalam halaman 17 baik itu dikir di dalam hati maupun dikir dengan lisan ataupun salat membaca salawat membaca Al-Quran mempelajari ilmu agama mempelajari ilmu agama juga termasuk dikir jadi dikir itu macam-macam ada anwa dikir dikir itu ada dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dikir misalnya subhanallah Allahu Akbar la ilaha illallah astaghfirullah itu dikir Alhamdulillah itu dengan menyebut nama-nama Allah ada juga dikir dengan cara menyebut atar pengaruh dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifat Allah rahmah maha maha pengasih ya maka kita sebut-sebut insyaallah Allah sungguh pengasih kepada kita pemurah kepada kita di tengah-tengah krisis ekonomi yang seperti ini kita masih bisa apa makan misal masih bisa minum ini misal di tengah-tengah sulitnya orang mencari pekerjaan Allah demikian murah memberikan pekerjaan kepada kita ini dikir namanya mengingat Allah jadi walaupun tidak mengucapkan Alhamdulillah tidak mengucapkan Subhanallah tapi hanya mengingat-ingat Allah tentang betapa murah karunia Allah kepada kita itu dikir misal kita baru sembuh dari sakit kita katakan ini luar biasa kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembuhkan penyakit saya padahal seluruh dokter sudah tidak mampu untuk menanganinya akhirnya Allah yang betul-betul menyembuhkannya ini namanya berdikir kepada Allah karena mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada pula yang namanya dikir kepada Allah itu menyebutkan perintah Allah atau larangan Allah kita katakan ayo sholat karena sholat itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu dikir jadi jangan mengira bahwasannya dikir itu terbatas dengan Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar mengajarkan bahwasannya sholat itu wajib dikir mengajari kepada anak bahwasannya ghibah itu haram itu dikir demikian juga menyebutkan perintah Allah larangan Allah yang haram yang halal itu dikir karena dengan kita menyebutkan yang haram artinya apa? ini diharamkan oleh Allah berarti mengingatkan kita kepada siapa? Allah dikir jadi dikir itu banyak makanya diantara dikir itu adalah apa? mengajarkan ilmu 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 agama ya mengajarkan ilmu agama atau membaca buku-buku dikatakan di sini ya membacakan buku-buku yang bermanfaat itu juga dikir kemudian kata saya coba dibaca lanjut saat ini silahkan di alaman 18 saat ini betapa banyak rumah-rumah umat Islam yang mati karena tidak ada zikullah di dalamnya sebagaimana disebutkan oleh hadis di atas dan apalagi mana kalai yang menjadi dendangan di dalam rumah itu adalah syair-syair dan lagu-lagu setan menggunjing berdusta dan mengadu domba ya di sebagian daerah sebagian daerah itu ada yang memiliki kebiasaan rumah-rumah mereka memiliki kebiasaan kalau nyetel lagu itu bukan hanya untuk sendiri musti keras jarak beberapa rumah itu pasti sudah pasti mendengarnya dan itu yang sangat kita sayangkan jadi kalau lah dia mungkin mendengar untuk sendiri masih agak apa agak mending tapi ini harian harian menyalakan seperti itu orang lain dipaksa untuk untuk mendengar di rumahnya padahal mungkin sudah keras sekali orang tetangganya saja sampai dengar kayak seakan-akan kayak orang punya gawe seakan-akan padahal dia sedang tidak punya gawe ini bahaya sekali yang seperti ini menjadikan rumah itu seperti rumah yang mati ya maka jadikanlah nasihat yang ketiga ya jadikanlah rumah itu adalah rumah tempat dikurullah apakah lagi jika rumah itu penuh dengan kemaksiatan kemungkaran kemungkaran ikhtilat campur baur laki-laki lawan jenis yang diharamkan tabarruj ya diantara kerabat yang bukan mahrum kepada tetangga dan yang lain-lain maka ini adalah termasuk perkara-perkara yang harus dihindarkan ini antara zikrullah dengan adamu zikrullah antara zikr kepada Allah dengan tidak berzikir kepada Allah maka jadikanlah rumah kita sebagai tempat berzikir nanti perinciannya ada ya misalnya dikir masuk rumah dikir keluar rumah nanti ada insyaallah ta'ala baik yang keempat silahkan baca nasihat yang keempat yang keras kayak sihat yang keempat iya jadikan rumahmu sebagai qiblat iya maksudnya menjadikan rumah sebagai tempat beribadah Allah berfirman yang artinya dan kami wahyokan kepada Musa dan saudaranya ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu sebagai qiblat dan dirikanlah sholat serta sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman ya ya sholat Yunus ayat 87 wb nasihat yang keempat adalah jadikan rumahmu sebagai qiblat jadikan rumahmu sebagai qiblat maksudnya bagaimana mungkin qiblatnya kau muslimin kan di baytullah baytullah al-haram di ka'bah kok ini rumah dijadikan qiblat maksudnya jadikanlah rumah itu sebagai tempat ibadah tempat sholat ya terutama sholat-sholat sunnah bagi laki-laki atau sholat wajib bagi perembuan ya kemudian juga tempat membaca Quran dan yang lainnya seperti yang nomor nomor tiga mirip karena hakikatnya ibadah itu adalah iqamatu zikrillah ya ibadah itu hakikatnya adalah menegakkan zikir kepada Allah sholat adalah zikir kata Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimis sholata zikri tegakkanlah sholat untuk mengingatku ya jadi tujuan dari ibadah adalah berfikir jadi kita jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah jangan semua sholat kita kerjakan di masjid kalau yang lagi-lagi ya walaupun juga jangan sebaliknya semua sholat dikerjakan di mana? di rumah karena afdolus sholati afdolus sholatikum ba'dal faridah qiyamu al-layl sebaik-baik sholat kalian setelah sholat fardhu adalah qiyamu qiyamu al-layl ya dan afdolus sholatukum fi'l bayt illal maktubah illal faridah sebaik-baik sholat yang kalian kerjakan itu adalah di rumah kecuali yang wajib nah ibn abbas berkata menerangkan surat yunus ayat 87 ini beliau mengatakan maksud disuruh menjadikan rumah-rumah mereka sebagai qiblat yaitu diperintahkan menjadikan rumah-rumah itu sebagai masjid itu tempat tempat beribadah ya ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel kapan tadkala Bani Israel mendapatkan siksaan dan tekanan Fir'aun bersama kaumnya fitnah yang sangat menggelora ya diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di rumah ini tadkala fitnah sedang bergelombang maka Allah perintahkan Bani Israel untuk memperbanyak ibadah di dalam rumah nilai ibadah karena ibadah dalam karena ibadah di masa fitnah itu sangat berat makanya salah satu pengaruh dari fitnah saya katakan tadi ibadah di masa fitnah itu sangat berat oleh sebab itu nilai ibadah di masa fitnah juga hebat kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ibadatun fil harji kahijratin ilaya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah di masa harj masa harj itu masa fitnah seperti nilainya hijrah kepadaku ini nilai ibadah di masa fitnah sangat berat maka nilainya pun berat maka justru di masa fitnah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah karena salah satu pengaruh dari fitnah itu adalah berat dalam beribadah ter apa namanya terlalaikannya manusia untuk melakukan ibadah di warung kopi kopi obrolannya bukan masalah ibadah masalah fitnah sampai kopinya tumplek nyiram apa? baju lari bawa ke tempat laundry tempat laundry kenapa bang? bajunya ini kopi gara-gara oh iya memang begitu dari warung kopi obrolan fitnah ke tempat apa? laundry laundry kilat hampir ke emper mesjid dari mana bang? kok baunya wangi nih bajunya ini di laundry kenapa gak di laundry? barusan di warung kopi akhirnya dari warung kopi ini pindah ke laundry obrolannya pindah ke emper mesjid ngobrol masalah fitnah emper mesjid kurang mantep masuk ke tengah mesjid masuk ke tengah mesjid kurang mantep naik ke atas limbar iya itulah jadinya obrolan-obrolan fitnah itu menjadi ringan untuk kita kerjakan tapi ibadah itu sendiri Allahu Akbar pada setuju gak ya pendapat saya ini jadi repot makanya yang disarankan ketika fitnah perbanyak ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel ketika mereka mendapatkan tekanan dari Fir'aun ya jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah perbanyak ibadah di didalamnya ini tentang nasihat yang ke yang keempat ada pun nasihat yang kelima kita lanjut halaman 21 ya silahkan nasihat kelima pendidikan keimanan untuk anggota keluarga ya dari Aisyah r.a. beliau berkata suatu ketika Rasulullah s.a.w. mengerjakan solat malam ketika akan witir beliau mengatakan bangunlah dan dirikanlah solat witir wahai Aisyah ya Allah mengasihi laki-laki yang bangun malam kemudian solat lalu membangunkan istrinya sehingga solat jika tidak mau ia memberciki wajahnya dengan air membiasakan dan menganjurkan para istri dengan sedekah adalah sesuatu yang bisa menambah iman ia adalah perkara agung yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya wahai segenap wanita bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku melihat bahwa kalian adalah mayoritas penduduk neraka yang kelima sebagaimana diterangkan oleh Syekh dalam apa namanya di halaman 14 di nasihat yang kedua diantaranya adalah beberapa metode untuk memperbaiki istri dikatakan diantaranya meningkatkan keimanan misalnya menganjurkan bangun malam solat tahajud baca quran sedekah dan yang lainnya nah beliau ulangi lagi di nasihat yang kelima kemudian di lebih ditekankan lagi kata beliau perlunya adanya atau perlu adanya pendidikan keimanan untuk anggota keluarga tarbiyatul imaniyah li ahlil baik ini perlu adanya pendidikan keimanan untuk keluarga dan diantara pendidikan keimanan yang paling efektif adalah solat karena solat itu adalah satu ibadah yang langsung bisa menjalin hubungan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya dikatakan disini oleh Syekh bahwa Rasul sallallahu alaihi wa sallam maka'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli minal lail ini salah satu contoh pendidikan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam untuk keluarganya itu Aisyah dan kita tahu siapa itu Aisyah seorang istri yang sudah salihah tapi tetap saja Rasul sallallahu alaihi wa sallam berusaha untuk mengajak dia melakukan solat terutama solat malam karena Rasul sallallahu alaihi wa sallam yusalli minal lail suatu saat Rasul sallallahu alaihi wa sallam atau dulu Rasul sallallahu alaihi wa sallam melakukan solat malam ya faizah outara apabila sudah melakukan witir ketika beliau sudah melakukan witir atau ketika beliau akan melakukan witir ya berkata Rasul sallallahu alaihi wa sallam kepada Aisyah kumi faautiri ya Aisyah kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam wahai Aisyah bangun kemudian lakukanlah solat solat witir ya ini merupakan pendidikan keimanan maka kita anjurkan istri kita ya atau sebaliknya istri menganjurkan suami ya tinggal siapalah yang lebih ingat dulu kepada Allah kalau sang suami lebih dulu ingat kepada Allah cepat-cepat bangun ya berarti dialah yang mengingatkan istrinya kalau istrinya yang lebih dulu ingat kepada Allah dia nanti yang mengingatkan suaminya dan orang yang semacam inilah yang akan menurunkan rahmat di dalam rumah tangga menurunkan kebaikan di dalam rumah tangga sehingga keluarga itu bisa menjadi sakinah menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat bagaimana tidak perbuatan mereka itu menarik rahmat Allah kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan Allah merahmati menurunkan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat sehingga istrinya pun sholat kalau istrinya enggan untuk bangun dia perciki wajah istrinya dengan air mungkin diantara ikhwan sudah ada yang praktek atau belum bapak-bapak Alhamdulillah Ustaz istri bisa bangun tanpa diperciki apa air ya di apa pegang saja kakinya itu sudah apa bangun Alhamdulillah kalau seperti seperti itu ini menggambarkan bahwa kalaupun sulit membangunkan sampai perlu membutuhkan untuk diperciki air perciki untuk apa menarik rahmat Allah ya menarik rahmat Allah sholat witir itu hukumnya apa sunnah apa yang turun kepada rumah tangga seperti itu rahmat Allah sunnah saling menasihati dalam masalah sunnah rahmat Allah turun maka bagaimana halnya kalau yang diingatkan itu adalah perkara yang wajib ya ini hanya contoh saja kalau yang wajib lebih hebat lagi mas sholat duhur dulu oh ya dik Mas jangan lupa sholat asar walaupun kerja lembur ya kan insya Allah ya dik masak ya masak ya dan semua masakannya kesukaanku iya mas terus ngoseng-ngoseng sudah tak ngat 5 kali ini menjelang kedatangannya panjenengan benwayu ya ngangat ya ngangat ning ajalali ingat alias apa sholat jadi saling apa mengingatkan kita dengan anak kita anak kita dengan kita saling mengingatkan itu akan menurunkan rahmat yang sunnah saja dirahmati oleh Allah tentunya yang wajib yang lebih dicintai oleh Allah lebih besar lagi rahmatnya itu dalilnya apa ya dalilnya karena wajib itu adalah sesuatu yang lebih dicintai dibandingkan sunnah yang sunnah saja pahalanya seperti ini apalagi yang yang wajib mengingatkan istri untuk menutup aurat itu jangan lupa dik ya mau keluar rumah jangan lupa aurat itu dik dik tersingkap tangannya ya kan lagi zat tangannya ter itu ditutup kekar banget kelihatannya ya kan tutup gitu jadi bukan karena kekarnya tapi karena apa auratnya diingatkan ya demikian anak perempuan kita yang sudah baliqoh yang sudah apa baliqoh mencapai usia 15 tahun ataupun kalau belum 15 tahun sudah mengalami apa kita ingatkan untuk menutup menutup aurat menjaga pergaulan dan yang lain-lain kemudian diantara pelajaran keimanan adalah sedekah ya melatih istri kita atau kalau istri ya berarti mengajak suaminya untuk bersedekah terutama dalam event-event yang tepat misalnya di bulan ramadhan rembukan berdua dik kira-kira bulan ini apa yang akan kita kerjakan gimana kalau kita memberikan buka puasa bersama kita iuran memberikan buka puasa jadi kita motivasi untuk melakukan sedekah demikian juga anak kita sama seperti itu ya kemudian juga diantaranya adalah dengan mengajak puasa entah itu puasa senen kemis entah itu puasa daud kalau bisa atau ayyamul bid alut atau kalau tidak bisa maka puasa di hari-hari yang tertentu misalnya puasa asyuro puasa arafah puasa muharram dan yang lainnya terlebih ini sekarang sudah tanggal berapa? sudah syaban atau masih rajab? sudah masuk syaban ya besok itu kalau besok tanggal 1 berarti sekarang sudah tanggal tanggal 1 berarti ini sudah kita mulai berbincang-bincang ini bulan syaban gimana kalau mungkin latihan apa? latihan puasa terutama anak-anak sambil berlatih untuk berpuasa ibu-ibu yang menyusui misalnya ingin mencoba untuk berpuasa di bulan Ramadan latihan supaya nanti bayinya tidak tidak kaget demikian ya dilatih adalah cara-cara untuk melatih imaniyah dan yang lain-lain ya banyak pengajaran anak untuk membaca Al-Quran itu juga termasuk ya hal aku lihat masih banyak atau banyak sekali cara-cara untuk melatih kita dan juga keluarga kita untuk meningkatkan keimanan kita nasihat yang ke-6 nasihat yang ke-6 nasihat yang ke-6 perhatian pada doa-doa yang disyariatkan dan sunah-sunah yang berkaitan dengan rumah diantara contohnya yaitu doa masuk rumah Imam Muslim dalam shuhihnya meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya kemudian menyebut Nama Allah Ta'ala ketika ia masuk dan ketika makan setan berkata kamu tidak punya jatah tempat tidur dan tidak pula jatah makan di sini Dan jika ia masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika ia masuk, maka setan berkata, kamu mendapatkan jatah tempat tidur. Dan jika tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan berkata, kamu mendapatkan jatah tempat tidur dan makan. Subhanallah, ini hakikat. Ini apa? Hakikat. Nyata ataukah tidak nyata? Nyata meskipun kaib. Ini benar-benar apa? Terjadi karena sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Kata Rasul SAW, Ketika masuk rumah dan ketika makan, menyebut nama Allah. Maka syaitan pun berkata, Wahai teman-teman, tidak ada lagi kesempatan untuk bermalam, tidak ada lagi makanan. Makan malam. Kenapa? Ketika masuk rumah, menyebut nama Allah. Ketika makan, menyebut nama Allah. Tapi ketika seorang itu masuk rumah dan tidak berdikir kepada Allah, Tadkala masuk. Wahai teman-teman, para syaitan. Kalian mendapatkan tempat nginap. Jadi hati-hati. Nginap di hotel, setannya ikut. Sekamar berapa orang? Empat. Empat atau berapa? Kenapa? Ternyata masuk kamar tidak mengucapkan apa? Bismillah. Udah gitu setannya dapat jatah makan. Padahal panitia tidak menyediakan. Kenapa? Karena ketika makan, tidak mengucapkan. Bismillah. Hati-hati. Maka anak-anak itu loh. Kadang lupa. Kelupaan anak itu diboncengi oleh syaitan. Dulu Rasulullah SAW ketika dengan para sohabatnya berkata, berkeliling di sebuah makanan, tiba-tiba ada seorang anak menjulurkan apa? Tangannya. Tangkap oleh Rasul SAW. Tangan kiri. Kata Rasul SAW, makanlah dengan tangan kanan. Makan yang terdekat. Dan ucapkanlah apa? Bismillah. Di dalam riwayat dikatakan, syaitan itu, kata Rasulullah SAW, syaitan itu mendorong tangan anak itu. Maka saya tangkap. Dan saya pegang tangannya bersama dengan tangan anak tersebut. Jadi dia menggunakan kesempatan. Makanya kalau ada anak kita, makan tidak pakai basmala, masuk rumah tidak pakai basmala, nimbrung. Sebagaimana, apa namanya, nikah membonceng, sekutu. Ya, betul? Atau Belanda? Belanda membonceng apa dulu? Sekutu. Hati-hati. Jadi kesempatan apapun digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam rumah, untuk ikut makan, nimbrung. Makan nasihat yang keenam, perhatian pada doa yang disyariatkan. Betul-betul perhatian pada doa-doa yang disyariatkan. Dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan rumah. Di antaranya adalah doa masuk rumah. Ya, doa masuk rumah. Kita ucapkan dan kita ajarkan. Minimal bismillah. Kalau mau tidak bisa doa yang panjang, ya cukup bismillah. Dan di antaranya juga doa keluar rumah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Doa yang sangat apa? Masyur insya Allah. Apa dikatakan? Kepada orang yang mengucapkan doa tersebut? Hasbuka. Kamu sudah dicukupi. Cukuplah bagimu. Wakat hudiyah atau hudita. Kamu sudah mendapat petunjuk. Wakufita wawukita. Kamu sudah dicukupi oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Fatanahanu syaitan. Tanahalahu asyaitan. Syaitan pun menyingkir. Nah, syaitan yang menyingkir ini ketemu syaitan yang lain. Faya kululahu syaitanun akhar. Ketika syaitan yang menyingkir ini ketemu dengan syaitan yang lain. Syaitan yang lain ingin menggoda. Dikatakan oleh syaitan yang menyingkir. Mau apa kamu dengan orang yang sudah dijaga oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Dan dicukupi oleh Allah. Makanya doa ini penting sekali. Doa. Karena syaitan itu adalah musuh kita. Musuh. Dan dia ada di dalam rumah kita. Dan ada di luar rumah kita. Ketika kita keluar rumah. Maka kita berdoa kepada Allah. supaya dijaga. Ketika kita masuk rumah. Kita berdoa kepada Allah. Supaya dijaga. Supaya yang luar tidak bisa masuk. Yang masuk. Tidak dapat tempat tidur. Masuk tapi tidak bisa tidur. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas dia tidak ada tempat. Terusir. Belum lagi nanti dia membaca ayat kursi. Jangan dibayangkan kata-kata saya. Karena mungkin salah saya. Masuk tidak bisa tidur. Ketika membaca ayat kursi. Syaitan itu akan terusir. Kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti dalam satu riwayat dikatakan. Baitun yukra'u fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan. Satu rumah yang senantiasa dibacakan surat al-baqarah tidak akan bisa lagi dimasuki oleh syaitan. Kemudian juga siwak. Siwak. Dalam sahih muslim bahwasannya pertama kali yang dilakukan oleh Rasul SAW apabila masuk rumah adalah siwak. Jadi sunah-sunah yang ada kaitannya dengan masuk rumah keluar rumah. Itu hendaklah diajarkan kepada keluarga kita dibiasakan pada anak-anak kita istri kita dan diri kita. Yang nomor tujuh. Silahkan. Lanjut. Nasihat ketujuh. Rutin membaca surat al-baqarah di rumah untuk mengusir syaitan. Hadis-hadis dalam hal ini diantaranya Rasulullah SAW bersabda janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-baqarah. Ya, cukup sekali penjelasannya. Hadis yang ketujuh atau nasihat yang ketujuh untuk memperbaiki rumah kita untuk memperbaiki rumah kita rutin membaca surat al-baqarah di rumah untuk mengusir syaitan. Kata Rasul SAW Jangan kau jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Kuburan itu tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ini secara kebiasaan. Jadi Al-Quran tidak untuk dibaca di dalam kuburan. Pada asalnya kuburan itu tidak dibaca di dalamnya Al-Quran. Yang dibaca di dalam Al-Quran adalah rumah. Inna syaitana yanfiru minal bayti alladhi taktukra'u fihi surat al-baqarah. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-baqarah. Surat al-baqarah panjang. Surat al-baqarah panjang. dan saya bacanya masih grudal. Grudal gradul. Bakta maghrib saya mulai. Sudah menjelang tidur belum? Belum selesai. Bagaimana itu? Solusinya adalah beberapa ayat pilihan dari surat al-baqarah. Di antaranya apa? Ayat kursi dan dua ayat terakhir surat al-baqarah. Ayat kursi dan dua surat terakhir ayat dalam surat al-baqarah. Nah, menjelas kalau bisa membaca surat al-baqarah sangat bagus. Karena kata Rasul S.A.W. fa'ina afdaha barakah mengambil surat al-baqarah menggunakannya, menghafalkannya. Itu adalah barakah. wa la yastati'u hal batalah dan tukang sihir tidak akan kuat melawan surat al-baqarah. Ini satu kisah perjalanan di daerah Kalimantan Tengah Palangkaraya. Beberapa waktu yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Saya ketemu dengan seorang ustadz di sana. Dia sering meruqyah. Sering meruqyah. Dan ruqyah yang dia lakukan itu cukup berat karena berhadapan dengan sihir pedalaman. Pedalaman Kalimantan. Di sana masih banyak orang-orang memiliki jin jin piaraan. yang wujudnya anjing besar sekali. Jadi kalau ada orang tidak senang sama orang lain maka dia akan kirim jin piaraannya. Kemudian nanti akan digigit. Akan diserang sehingga membekas di punggungnya. Luka berlubang. Sampai kemudian meninggal. Mungkin ada yang dari daerah Kalimantan tengah mungkin pernah cerita. Kisah-kisah semacam itu. Itu yang dihadapi. Kemudian apa namanya serangan pedang-pedang segala. Teluh kalau disini modelnya. Sihir. Dia pengalaman meruqyah dan yang paling efektif kata beliau. Setelah saya mengenal surat Al-Baqarah saya selama ini meruqyah hanya dengan Al-Baqarah saja. Setelah mengenal. Dan itu efektif sekali. Tukang sihir gak akan mampu melawan. Dan sihir sekuat apapun kalah dengan surat Al-Baqarah. Maka silahkan kalau memang kita mampu untuk menguasai surat Al-Baqarah kemudian apa namanya menghafalkannya dan membacanya itu sangat sangat bagus sekali. Wallahu ta'ala alambih ashab. Nasihat nomor berapa itu? Nomor tujuh. Sekarang nasihat nomor delapan. Tentang ilmu agama di dalam rumah. Al-ilmu syar'i fil bayti. Ilmu agama di dalam rumah. Nasihat yang nomor delapan. Silahkan. Nasihat delapan. Pengajaran anggota keluarga. Mengajar adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemimpin keluarga sebagai realisasi dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat motivasi pertama kita melakukan perbaikan rumah tangga adalah apa? Karena perintah perintah Allah. Nah terus yang beriman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang artinya yang artinya Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu ayat di atas merupakan dasar pengajaran dan pendidikan anggota keluarga memerintah mereka dengan kebaikan dan pencegah mereka dari kemungkaran. Nasihat nomor delapan adalah mengajari anggota keluarga dan ini adalah kewajiban pemimpin keluarga bagaimana cara dia untuk mengajari anggota keluarga bisa secara langsung bisa juga memberikan kesempatan mereka untuk belajar karena terkadang karena kesibukan sebagaimana disebutkan di alaman 29 karena adanya kesibukan dan tugas serta ikatan lainnya seseorang terkadang melalekan untuk meluangkan waktu bagi dirinya untuk bisa mengajari keluarganya sibuk kerja sibuk pertemuan sibuk rapat yang ustad sibuk ngajar di luar Ramadan full 30 hari ngisi di luar kuliah subuh kuliah duha kuliah subuh sampai suruk kuliah duha menjelang duhur bagda duhur ada lagi kultum masya Allah menjelang buka puasa apa lagi bagda maghrib bagda maghrib buka dululah kemudian tarawih kiamul lain kapan untuk keluarganya kan gitu kadang kesibukan seperti itulah kalau yang bekerja pergi pagi anak belum bangun sudah pergi pulang ketika anak sudah tidur saya pernah dapat kena ketemu dengan seorang dia pernah bekerja di sebuah negara yang saya ceritakan dulu di negara itu ada seorang bekerja itu dia gak tahu atau gak pernah melihat anaknya bangun tahu-tahu anaknya sudah besar jadi saking disiplinnya dalam bekerja pergi ketika anak masih apa tidur pulang anak sudah tidur ngerti-ngerti anaknya sudah besar ini makanya mungkin karena kelalaian kita kesibukan kita kadang kita lalai untuk meluangkan waktu perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah ajari jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka caranya adalah bagaimana dengan mengajarkan ilmu kepada keluarga al-imam kotadah mengomentari ayat ini beliau mengatakan ya muruhum bita'atillah hendaklah seorang pemimpin keluarga memerintahkan keluarganya untuk taat kepada Allah dan melarang mereka agar tidak bermaksiat kepada Allah melarang mereka dari maksiat kepada Allah memerintahkan mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan membantu mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dia ingin istrinya menutup awrat maka berarti apa diperintahkan menutup awrat dan dibelikan apa jilbabnya dia ingin anaknya itu bisa membaca Al-Quran maka dibelikan buku-buku belajar baca Al-Quran kalau dia tidak bisa mengajari serahkan pada orang yang bisa mengajari Al-Quran demikian demikian kewajiban kewajiban seorang muslim adalah mengajarkan keluarganya kerabatnya perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ali bin Abi Talib mengatakan wa'allimuhum wa'addibuhum ajari mereka urusan agama dan ajari adab ini arti dari ku'angfusakum wa'ahlikum nara kemudian kata Al-Imam At-Tabari fa'alaina ta'alimu awladina wa'ahlina dina wal khaira kewajiban kita adalah mengajari anak-anak kita dan keluarga kita agama dan kebaikan dan perkara-perkara yang harus dalam masalah adab adab kepada orang tua adab kepada yang muda adab kepada tetangga adab kepada semuanya perkara-perkara yang wajib dalam masalah masalah adab ini arti dari ku'angfusakum wa'allikum nara dan dalil-dalil masalah ini banyak diantaranya adalah keutamaan orang yang mengajarkan mengajarkan ilmu agama disebutkan kata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dalam kitab sahihnya bab ta'limu rajul amatahu wa'ahla tentang pengajaran seorang kepada budak dan keluarganya beliau mengatakan bahwasannya Rasul salallahu alaihi wassalam bersabda ada tiga orang mendapatkan dua pahala sekaligus diantaranya adalah ahlul kitab yang beriman kepada nabi dia dan juga beriman kepada nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan yang kedua adalah seorang budak belian yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak majikannya dia diperintah oleh majikan nurut tapi dia tidak lupa beribadah kepada Allah berarti dia dapat dua pahala sekaligus dan banyak orang-orang yang dapat dua pahala sekaligus diantaranya tiga orang yang ketiga adalah seorang dikatakan di sini rojulun kanat indahu amatun ada seorang yang memiliki budak wanita dididik dia dengan bagus diajari dengan pengajaran yang bagus setelah itu kemudian dibebaskannya budak tersebut kemudian apa kemudian dinikahi falahu ajron maka dia dapat dua pahala pahala membebaskan dan pahala pahala apa menikahi lusat pahala mengajar bagaimana dia dapat tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah pahala membebaskannya dan pahala apa menikahinya makanya ini baru masalah apa namanya budak bagaimana halnya keluarga tentu pengajaran yang diberikan yang kita berikan kepada keluarga jauh lebih besar pahalanya oleh sebab itu maka mari kita semangat untuk bersama-sama kita belajar kitab ini bersama-sama untuk mengajari keluarga kalau tidak sempat ada kesempatan duduk dengan keluarga ketika taklim diajak ketika ada taklim diajak kalau anda ustad anda anda pengajar maka ketika anda mengajar bawa istri anda mengajar taklim rutin diajak atau kalau tidak bisa sediakan media-media informasi yang berisi ilmu keagamaan radio mp3 nanti akan dibahas insyaallah oleh sheikh dalam kitab beliau ini insyaallah ini diantara tiga orang yang mendapatkan dua pahala ada juga orang-orang yang mendapatkan dua pahala misalnya seorang mujtahid yang apabila beristihad kemudian benar istihadnya falahu ajron seorang hakim seorang mustahid beristihad istihadnya benar dua pahala kemudian orang yang tidak lancar membaca Al-Quran ya kan barang saya membaca Al-Quran kemudian bagus bacaannya maka dia bersama dengan safaratil kiramil barara para malaikat yang baik-baik apabila dia membaca Al-Quran kemudian dia kesulitan dan dia merasa berat dalam membacanya falahu ajron maka dia dapat dua pahala ini diantara orang-orang yang mendapatkan dua pahala masih banyak orang-orang lain yang mendapatkan dua pahala soal intinya bahwasannya kita hendaklah menyempatkan diri untuk atau memberikan kesempatan keluarga kita untuk belajar dan Rasulullah dulu juga menyempatkan memberikan kesempatan untuk apa namanya untuk kaum wanita untuk belajar secara khusus dalilnya silahkan nanti dibaca saya kira ini nomor delapan insyaallah akan kita lanjutkan nomor sembilan biasa kalau sudah malam itu kan ngantuk maka perlu jurus-jurus untuk membangunkan seperti yang pernah saya sampaikan paling efektif itu biasanya ada katakan demikian yang bisa saya sampaikan cukup sampai disini nomor delapan begitu cukup sampai disini sudah bangun dengar nomor delapan bisa tidur lagi kita lanjutkan insyaallah nomor sembilan masih baru halaman 33 kita rencana sampai halaman berapa tadi 50 insyaallah ya nomor sembilan lanjut nomor sembilan buat buatlah perpustakaan di rumah diantara yang membantu proses pengajaran bagi keluarga adalah pemberian kesempatan belajar agama dan menolong mereka untuk mentaati hukum-hukum syariat dengan membuat perpustakaan islami di rumah tidak harus besar tetapi yang penting bisa menyeleksi buku-buku penting menempatkannya di tempat yang gampang diambil dan menganjurkan anggota keluarga untuk membacanya ini menarik sekali jadi membuat nasihat ke sembilan adalah membuat perpustakaan dengan berbagai tingkat usia kalau untuk ada tingkat usia dewasa istri kita ada tingkat usia anak-anak kira-kira bacaan-bacaan apa yang menarik untuk anak-anak tidak perlu besar kata kita seleksi buku-bukunya tidak asal membeli semua buku termasuk gambarnya juga perlu kita seleksi kalau ada gambarnya ini terlepas dari masalah jelas gambar-gambar yang makhluk bernyawa itu termasuk sesuatu yang harus kita seleksi kalau pun ada foto ya berarti harus dijaga jangan sampai foto-foto akhwat yang membuka aurat itu dijaga karena supaya anak-anak kita ini tidak terbiasa untuk melihat hal-hal yang semacam semacam itu ini di halaman 34 dan halaman 35 disebutkan buku-buku yang layak untuk ada di dalam perpustakaan kita diantaranya tafsir hadis akidah fikih kemudian sejarah dan yang lainnya ini perpustakaan perpustakaan atau perpustakaan yang penting untuk di di adakan di rumah kita ini perpustakaan yang dibaca kemudian yang nomor 10 adalah perpustakaan yang berupa suara kata Sheikh silahkan nomor 10 halaman 37 nasihat ke-10 perpustakaan kaset di rumah tape recorder di dalam rumah bisa berfungsi baik atau jelek bagaimana menjadikannya bagaimana menjadikan penggunanya dididai oleh Allah swt perpustakaan kaset di rumah dulu kaset di setel pakai yang namanya tape recorder sekarang kelihatannya jarang sudah bukan zamannya lagi kalau dulu anak kecil itu ngodol-ngodol kaset kalau sekarang sudah tidak ada zaman ngodol-ngodol kaset sekarang apa modelnya lempar CD atau ini apa USB USB jadi mainan apa begitu nah ini taruhlah di zaman itu saya katakan dulu ini buku ditulis oleh beliau karena sudah lama sekali buku ini kalau tidak salah saya sudah dapatkan ketika saya masih di medinah sana dan saat itu seingat saya sebagian ustadz kita itu ngerekam ceramah syekh itu pakai kaset ngerekam ceramahnya syekh ibrahim arwah itu pakai kaset seperti yang dilakukan oleh s.t.abdullah zain itu pakai kaset kemudian beberapa lama kemudian baru saya lihat ada orang dari imarat kalau tidak salah itu membawa alat kecil saya tanya ini apa ini alat rekam ternyata itu yang sekarang ini terkenal sebagai MP3 dan dia minta rekaman-rekaman kaset itu kemudian dipinjam kasetnya dan direkam dengan MP3 rekam ulang kalau dulu kaset kita senang sekali memiliki alat pengganda kaset jadi ada tahu ya alat pengganda kaset ya jadi kodak begitu ada beberapa tempat ini ada kaset masternya klik tinggal klik ini muter ini muter itu udah apa namanya terekam semuanya kalau dulu kan manual tape recorder dihadapkan dengan tape recorder ini bunyi ini ngerekam kan begitu nah ketika nemu alat pengganda kaset itu Masya Allah sudah senang lebih senang lagi ada MP3 makanya kita kembali bahwasannya buku ini ditulis sebelum adanya MP3 jadi masih tape recorder kemudian kaset makanya disini dianjurkan hati-hati meletakkan kaset jangan sampai membuat dibuat mainan untuk anak-anak dan yang lain-lain kemudian yang lebih penting dari itu dikatakan oleh saya bahwa tape recorder itu adalah memiliki dua fungsi fungsi baik dan fungsi buruk semua alat teknologi yang ada sekarang ini seperti itu HP bisa berfungsi baik bisa berfungsi buruk semua pengeras suara televisi dan yang lainnya itu semua bisa berfungsi baik ataupun berfungsi buruk jadi semacam pedang bermata bermata dua bisa untuk kebaikan bisa untuk keburukan yang lebih penting dari itu di halaman ke-39 kata Sheikh Alhamdulillah kaset para ulama sangat banyak tapi yang penting setiap muslim harus mengetahui ciri-ciri manhad yang benar bagi seorang pencerama sehingga kaset-kasetnya perlu didengarkan dan yang mendengarkan aman karenanya ini kaset-kaset yang tidak mengandung subuhat nah kita anggap dia itu Sheikh kita anggap dia itu mungkin Ustadz kita anggap dia itu mungkin ulama ternyata dia itu adalah penyebar subuhat ini ngeri maka nasihatnya Sheikh adalah pilih kaset-kaset dari ulama-ulama yang manhadnya benar ciri-ciri ulama yang manhadnya benar bagaimana disini disebutkan di halaman 39 satu pencerama itu harus berada di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah setia kepada sunnah dan meninggalkan kita yang kedua hendaknya ia bersandar pada hadis-hadis sahih dan menghindari hadis-hadis daif dan palsu ya tiga hendaknya ia jeli dan peka ibu-ibu tolong diperhatikan ya hendaknya ia jeli dan peka dengan kondisi sosial masyarakat serta apa yang mereka alami ia harus bisa meletakkan obat pada tempat yang tepat untuk penyakit atau obat tepat pada penyakit kemudian yang keempat hendaknya ia berani menyampaikan kebenaran sesuai dengan kemampuannya dan tidak berbicara dengan cara yang atau tidak berbicara dengan batil kemudian beliau mengatakan kaset-kaset itu perlu diletakkan di laci dengan tertib sehingga gampang diambil juga akan menjaga kaset tersebut hilang rusak atau dibuat mainan anak-anak itu dulu itu silahkan nasihat ke-11 alaman 40 nasihat ke-11 mengundang orang-orang soleh ulama dan para penuntut ilmu ke rumah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya ya Tuhan ku ampunilah aku ibu bapakku orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang jelim itu selain kebinasahan Al-Quran Surat Nuh Amat 28 yang kesebelas adalah mengundang orang soleh dan ulama dan penuntut ilmu ke rumah nah setiap yang datang ke rumah orang soleh ke rumah penuntut ilmu ke rumah dia akan memberikan faedah sehingga menjadikan rumah itu semakin baik itu fungsi dan manfaatnya orang kedatangan orang-orang yang soleh atau bahkan mengundang kalau Rasul s.a.w. dulu sering rumahnya kedatangan siapa? kedatangan siapa? malaikat Jibril sehingga ketika malaikat Jibril itu agak lambat datangnya Rasul s.a.w. pun mempertanyakan kepada malaikat Jibril kok kamu lama tidak datang? ini menunjukkan bahwasannya apa? kedatangan malaikat Jibril itu membawa kebaikan dan dari situ pula boleh berarti kita ini mengundang orang orang yang soleh kita punya apa namanya di suatu wilayah misalnya kemudian kita ingin mengadakan ta'lim di situ maka dan kita tidak bisa melakukannya sendiri maka kita tidak masalah mendatangkan seorang ustaz da'i seorang yang bisa mengajarkan ilmu di tempat tersebut sebagaimana kita tidak masalah dan bahkan sangat dianjurkan mengundang orang-orang soleh ke rumah ke rumah kita kata saya sungguh maksudnya orang yang beriman dapat menambah cahaya bagi rumahmu disamping itu mengadakan pembicaraan bertanya berdiskusi dengan mereka akan mendatangkan banyak sekali manfaat wallahi ikhwan duduk dengan orang yang alim kita ini merasakan sekali duduk sebentar saja dengan seorang yang alim itu manfaatnya sangat besar bagaimana kalau itu terjadi di dalam rumah kita maka yang seperti ini sangat dianjurkan mengundurkan mengunjang orang soleh kalau pun bisa berarti guru ngaji istri ya kalau ada kesempatan biar mendengarkan pembicaraan yang positif dengan orang yang soleh tadi dikatakan disini dengan kedatangan mereka tentu ayah, saudara, anak ada yang ikut menyambutnya sedang para wanita akan mendengarkannya dari balik hijab tentang apa yang mereka perbincangkan maka datangan orang soleh di rumah kita ini adalah sebuah keuntungan nomor 12 silahkan nasihat ke-12 belajar hukum-hukum syariat tentang rumah diantaranya salat di rumah tentang salat laki-laki Rasulullah bersabda sebaik-baik salat laki-laki adalah di rumahnya kecuali salat wajib adapun salat-salat wajib tersebut maka wajib dilakukan di masjid kecuali ada rasulullah salat 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 laki-laki di rumahnya melebihi pahala amalan tatawuk di hadapan manusia sebagaimana keutamaan salat seorang laki-laki secara berjamaah atas salatnya sendirian adapun bagi wanita semakin ke dalam tempat salatnya dari bagian rumahnya maka semakin utama sebagaimana sabda Rasulullah salallahu alaihi wassalam sebaik-baik salat kaum wanita yaitu di bagian paling dalam dari rumahnya nasihat ke-12 adalah mempelajari hukum-hukum syari'iyah hukum-hukum syari'iyah ada di dalam rumah kalau kita salat berarti apa hukum tentang salat kalau kita melakukan makan misalnya di rumah apa yang kaitannya dengan makan oh mungkin nanti ada tentang perizinan oh bagaimana berarti hukum masalah perizinan dan seterusnya itu maksudnya mempelajari hukum-hukum syari'iyah yang ada dan erat kaitannya dan dikerjakan di rumah misalnya disini tentang sholat sholat filbaid apa hukum tentang sholat di rumah apa hukum sholat wajib di rumah apa hukum sholat sunnah di dalam rumah dan bagaimana hukum sholat wanita di dalam di dalam rumahnya ini tentang sholat kemudian tentang istidhan misalnya di halaman berapa itu tentang perizinan di halaman ke-43 disebutkan dalam surat an-nur tentang pentingnya meminta pentingnya meminta izin kemudian disini juga dalam 44 boleh masuk ke dalam rumah kosong yang tidak berperhuni dengan tanpa izin manakala orang yang masuk tersebut memiliki barang di dalam misalnya rumah yang diperuntukkan bagi bagi tamu kemudian juga tidak mengapa makan di rumah kerabat rumah teman dan lainnya ini hukum-hukum melarang anak-anak dan pembantu masuk dalam kamar tidur ibu bapak tanpa izin pada waktu-waktu yang istirahat dilarang mengintip rumah orang lain tanpa izin mereka di halaman ke-46 6 barang siapa yang mengintip rumah orang lain tanpa izin kemudian mereka mencongkel matanya maka tidak ada diyat ini tidak ada denda dan tidak ada kisos boleh seperti seperti itu kemudian wanita hukum yang wanita yang ditalak bagaimana apakah langsung boleh keluar ataukah tidak ataukah menyelesaikan masa idahnya di dalam rumahnya ini juga perlu dipelajari kemudian boleh bagi laki-laki memisahkan meninggalkan istri yang durhaka di dalam rumah atau di luar rumah sesuai dengan maslahat ini perkara-perkara yang diajari hukum-hukum yang ada di dalam rumah kemudian tidak tidur halaman 48 silahkan buka tidak tidur di lantai atas lantai atas itu berarti loteng yang tidak memiliki pakar loteng tapi tidak tidak berpakar khawatirnya apa gelundung nah ini sudah dibahas oleh rasul s.a.w. barang siapa yang tidur di dalam loteng rumah yang tidak memiliki penghalang maka sungguh aku telah berlepas diri dari orang orang tersebut karena orang tidur biasa gerak kanan kiri mimpi terjun bebas terlalu nyata terjun bebas betulan mimpi itu luar biasa terkadang dalam waktu sekejap pun bisa mimpi termasuk dalam ta'lim itu bisa mimpi termasuk dalam ta'lim itu bisa mimpi jadi ada seorang ustadz saya ini untuk ibu-ibu jangan juga bapak-bapak cerita dulu syekh kita syekh kita cerita di kelasnya ketika dia melihat ada seorang mahasiswa ngantuk di kelasnya kemudian dia mengatakan ya akhila tanam katanya kamu jangan tidur di kelas kemudian dia menceritakan kisah dia sendiri saya dulu pernah ketiduran di kelas nimtu fahtalamtu ihtilaman syadidah ketiduran di kelas saat itu dia mimpi basah di kelas tidur di kelas kan tidak tidak lama ya sejak saat itu dia sangat mengambil pelajaran maka saya nasihatkan kepada bapak-bapak hati-hati jangan sampai ketiduran di saat ta'lim khatirnya pas tidur teriak-teriak ada boy ternyata mimpi ngejar maling misalnya ini repot kemudian di halaman 49 ada yang menarik kucing-kucing piaraan tidak menjadikan bejana najis bila kucing tersebut minum atau makan darinya ini masalah kaitannya dengan hewan hewan piaraan berarti juga nanti masalah memelihara anjing termasuk juga kan ketika memelihara kucing seperti ini memelihara anjing seperti ini disini dikatakan oleh apa namanya dari Abdullah bin Nabi Qatadah dari ayahnya bahwasannya diletakkan untuknya bejana yang berisi air wudu lalu seekor kucing menjilat ke dalamnya lalu ia tetap melakukan wudu mereka berkata hai Abu Qatadah berjanai telah dijilat oleh seekor kucing ia menjawab aku mendengar Rasul Sallallahu AS bersabda kucing termasuk diantara anggota keluarga sinur min ahlil ini dia biasa keluar masuk ke dalam rumah dan dia sering keluar masuk ke dalam rumah rumah kalian innaha laisat bin najas innaha min attawafina wattawafat alaikum sesungguhnya dia adalah tidak najis dan dia termasuk hewan-hewan yang sering mengitari kalian Wallahu ta'ala a'lam bih aswab nah hal-hal semacam ini perlu dipelajari kaitannya dengan dengan rumah Wallahu ta'ala a'lam bih aswab saya kira cukup sampai disini dulu insyaAllah kita akan belajari kelanjutannya besok pagi yang mulai halaman 51 sampai akhir kitab insyaAllah ta'ala saya kira silahkan nanti sambil dibulak-balik lagi dibaca lagi dicermati demikian Wallahu ta'ala a'lam bih aswab salallahu ala nabiyyina muhammad demikian acara kita hari ini semoga manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati